Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ada Mio Smell lagi Mio 2011 Mio 2011 Bagi teman-teman yang lagi nyari Ini salah satu Rekomendasi di tahun 2021 Dengan Dengan Harga murah dan Dipakai masih nyaman Motor, skuter Yang pernah mengalahkan Motor bebek Di tahun 2004 Bukan mengalahkan ya Atau menggantikan Posisi si motor Bebek Yang Pada saat itu motor bebek Masih sangat Banyak peminatnya Tapi digantikan oleh skuter Skuter Matic Dari Yamaha Yaitu Mio Yamaha Mio Kira sebalik Mio ini Mio Smell ini Pertama lahir itu 2003 2003 Dari 2003 Sampai 2008 Nah untuk generasi kedua ini Dia di 2008 Sampai 2013 Nah ini ada di tengah-tengah Yaitu 2011 Tapi strippingnya Dia udah Ini pake Yang 2004 Ya 2004 Dia Sobrekernya standar Ban Peleknya standar Ban Diganti sama Maxis Diamond Nah itu Cuk Kita lihat Di Pengembudi Ada Kirin Anan-anan Tuh Bisa dilihat Lampunya Masih belum Otomatis Kita lihat Sekalang Kita lihat Ke Bagasi Ini Si Kulit Joknya Udah Diganti Kawan-kawan Teman-teman Sahabat-sahabat Semua Tuh Agak Kecil Bagasinya Sama Seperti Yang kemarin Saya Lihat Di video Sebelumnya Yang Mio Putih 2011 Juga Tuh Tidak Terlalu Dalam Tapi Cukup Untuk Bawa Satu Apa Namanya Satu Jas Hujan Cukup Tengkinya Juga Tidak Terlalu Besar Karena Mio Matic Di Jamannya Itu Masih Filter Udaranya Di Atas Mesin Bukan Di Pinggir Mesin Jadi Bagasinya Kecil Bagasi Kecil Bensin Lihat Bodinya Slim Sporty Nah Untuk Joknya Sendiri Ini Sudah Dipapas Untuk Depannya Tapi Belakangnya Belakangnya Sama Dipapas Tapi Dikit Depannya Karena Kalau Misalnya Yang Orisinalnya Itu Gendut Banget Gendut Banget Si Joknya Nanti Nah Ini Kita Lihat Mio Sporty Ini CC 113 CC Kelebihannya Dia Sperpot Masih Mudah Dicari Di Pasar Beda Samp Kompetitor Sporty Juga Sama Masih Mudah Juga Untuk Di Tahun Sini Untuk Dari Segi Harga Lebih Relatif Lebih Murah Dibanding Kompetitor Kompetitor Untuk Taming Atau Cover Kenal Port Masih Standar Atau Bisa Dilihat Ini Karena Ini Pas Perekamannya Malam Striping Dia Pak Dia Pake Yang Gen Pertama Generasi Pertama Mio 2011 Ini Bagi Teman Teman Yang Sedang Mencari Mio 2011 Ini Bisa Dicari Dari Rentangan Harga 4 Juta Sampai Harga 5 Juta Rupiah Itu Kita Udah Dapet Pajak Komplit Mesin Enak Dipake Tapi Bukan Full Orsinil Jadi Enak Dipandang Layak Enak Dipandang Terus Enak Dipake Juga Sama Rapih Dapat Diangka Segituan Bagi Teman Teman Yang Mau Mencari Yamaha Mio 2011 Di Tahun 2021 Ini Saya Selalu Mengingatkan Motor Nostalgia Bagi Beberapa Orang Mungkin Ada Beberapa Orang Motor Ini Sebagai Motor Nostalgia Kalau Anak Anak Sekarang Mungkin Tidak Tidak Apa Ya Mungkin Bukan Motor Nostalgia Mungkin Kalau Bagi Kita Yang Pernah Mengalami Yamaha Di depan Ini Sebagai Motor Nostalgia Kita Dulu Mungkin Jamannya Teman SMA SMP Yang Lagi Belajar Motor Pake Motor Ini Sekarang Mungkin Umurnya Udah Umurnya 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 Dan Cocok Untuk Dipake Sekali Kali Kalau Dipake Untuk Koroksia Nggak Juga Untuk Saya Dipasang Dua Memang Bawaannya Di Bawah Gantungan Terus Dipasang Lagi Untuk Ngegantungin Tas Untuk Kakinya Sendiri Enak Apa Namanya Di Lebih Lega Dibandingin Sama Pario Lebih Lega Si Apa Namanya Untuk Kakinya Tidak Mentok Karena Tinggi Badan Saya Juga Tidak Terlalu Besar Simpel Simpel Metik Metik Dulu Nggak Kayak Yang Sekarang Metik Metik Yang Sekarang Garandot Gede Apa Namanya Ya Gede Gitu Masuk Gangga Liur Saya Pas Pake Di Cobain Malem Malem Gitu Kayaknya Tapi Kurang Terlihat Kayaknya Si Itunya Si Apa Namanya Jalan Maksudnya Saya Memelihatkan Posisi Duduk Saya Cuman Kayaknya Gelap Karena Saya Ncobanya Malem Malem Relax Posisi Kaki Kita Relax Pisan Lurus Kakinya Terus Tangan Juga Tidak Terlalu Tegang Tegak Lurus Enak Mungkin Segitu Cerita Tentang Mio Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh